Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai wacana penudaan pemilu 2024 Dimana kemarin ada wacana dari Ketua Umum Partai Kulkar, Ketua Umum PKB dan Ketua Umum Partai Amat Nasional Pak Sulki Filih Hasan Yang mewacanakan terkait penudaan pemilu 2024 Mereka mewacanakan dan mereka juga punya alasan teman-teman yang ini menurutnya ini rasional, masuk akal Jadi masuk akal terkait penudaan pemilu 2024 Bagi mereka yang mengusung itu teman-teman Tetapi ini tidak masuk akal Kalau ini dihadapkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Dimana masa jabatan presiden itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Demikian juga jabatan DPR Kemudian terkait Undang-Undang Pemilu Itu semua sudah diatur dalam sebuah aturan Dalam sebuah Undang-Undang Tetapi ini tetap diwacanakan Dan inilah yang akhirnya menuai syaratan publik teman-teman Bahkan ada yang bilang Partai-partai yang mewacanakan penudaan pemilu 2024 Ini tidak perlu dipilih di 2024 Karena mereka mewacanakan Supaya ditunda Selain di 2024 Berarti kan harusnya mereka konsisten Jadi konsisten terkait penudaan pemilu Selain di 2024 Berarti kan mundur Karena esensinya penudaan pemilu 2024 Tentu akan menggeser masa perpanjangan jabatan presiden Kemudian menggeser perpanjangan jabatan DPR-MPR Nah kali ini teman-teman ada pandangan terkait penudaan pemilu 2024 Yang mengusulkan ketemu parpol Tetapi dirinya ini pasang balihu Calon presiden 2024 Nah teman-teman untuk lebih cerahnya Coba kita baca beritanya Ketum parpol ingin tunda pemilu Tapi sudah tebar balihu capres 2024 Wacana penudaan pemilu Selain dikritik karena tak relevan Juga menunjukkan parpol inkonsisten PKB Pankulkar mendorong pemilu ditunda Tapi juga para ketum parpol itu Ingin jadi capres 2024 Ingin menunda Terkait pemilu 2024 Tetapi dia itu pasang balihu Untuk capres 2024 Padahal menurut dia wacana itu teman-teman Kan ada penundaan pemilu 2024 Berarti kan tidak ada harusnya capres di 2024 Harusnya mundur dong Pencapresan tahun 2027 Misalkan begitu Tetapi ini pasang balihu capres 2024 Ini kan logikanya bagaimana Sementara dia mengusulkan penundaan pemilu Tetapi dia pasang balihu capres 2024 Saya bingung juga ada beberapa partai yang mengusulkan pemilu ditunda Tapi pada saat yang bersamaan sudah ada sepanduk balio-balio capres dan parpol sudah ada di mana-mana Kata Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Median saat hubungi Rabu 8 Maret 2022 Menurutnya pemilu bersifat Pemilu bersifat hak asasi bagi rakyat Dalam menentukan kewimpinan agar diserahkan kepada orang-orang yang memang layak untuk memimpin Artinya menjadi kedaulatan bagi rakyat Sementara wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan jabatan presiden Tidak memiliki landasan argumentasi yang logis Alih-alih ditunda wacana ini bisa memicu konflik sosial Karena hak rakyat dalam pemilu dirampas Jadi ini menjadi perhatian semua teman-teman Kalau penundaan pemilu ini bisa terjadi konflik Konflik sosial Rakyat akan melakukan protes Akan melakukan demo Ini akan menimbulkan kegaduhan publik Kalau ini wacana ini menjadi realitas yang ada teman-teman Jadi wajar teman-teman Kalau pengamat politik Kemudian masyarakat Ini menolak terkait wacana penundaan pemilu 2024 Walaupun mereka punya alasan kemarin disampaikan Mengapa ditunda alasannya Karena pandemi masih ada Ini perlu perhatian pemerintah Ekonomi belum stabil Kemudian biaya pemilu yang cukup besar Kemudian berdasarkan survei Kepuasan publik dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini di atas 70% Karena itu perlu penundaan pemilu 2024 Itu alasan Tetapi alasan terkait itu semua Sebenarnya bisa terbantahkan dengan isu yang sekarang Misalkan minyak goreng langka Jadi warga kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng seperti dulu Karena kalau kita lihat teman-teman Ini dimana-mana kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng seperti dulu Ada yang antri, ada yang berjubel, ada yang menunggu dari pemberian partai politik Ini buahnya terkait kasus-kasus Terkaitkan minyak goreng Belum lagi harganya menjadi mahal Sarat untuk perpanjangan SIM, STNK, SKCK, surat kelakuan baik Itu juga harus menjadi keangkutan BPJS Belum lagi jual beli tanah itu juga menyertakan BPJS Ini juga menjadi masalah tersendiri Jadi kalau diharapkan masalah itu memang Rasionalnya adalah pemilu di 2024 itu tetap dikelar Karena dengan pemimpin baru tentu Dengan semangat baru Dengan inovasi baru Untuk menata Indonesia lebih baik Mestinya logikanya seperti itu Oke kita lanjut teman-teman Kalau pemimpin itu enggak ada Wah ngeri ya Saya tidak tahu orang yang marah akan gimana Itu yang harus kita pikirkan Harus memikirkan bangsa kita ini Semoga ada dirkhusus yang jelas Disampaikan pendapat argumentatif yang terbuka Jadi jangan diselesaikan di ruang-ruang tertutup Bebernya Rico lalu menyoroti sikap presiden Yang tunduk pada konstitusi Tetapi tidak melarang adanya wacana penundaan pemilu Sikap ini dinilai tidak tegas Meski secara subtansi tidak salah Kemarin Jokowi juga mengatakan seperti itu teman-teman Jadi wacana itu sah-sah saja di alam demokrasi Wacana penundaan pemilu Tetapi sisi lain Jokowi ini taat konstitusi Berarti dua sikap yang tidak tegas menurut saya Harusnya tidak bisa Penundaan pemilu 2024 Tegas itu teman-teman Karena kita taat konstitusi Tidak perlu ada wacana-wacana seperti itu Itu sikap tegas teman-teman Tapi Pak Jokowi membuka ruang Wacana penundaan pemilu itu Hal yang biasa Sah-sah saja Karena ini di alam demokrasi Ya benar teman-teman Namanya wacana itu sah-sah saja Tidak ada masalah Melihat statement Pak Jokowi ini tidak ada yang salah secara subtansi Maksudnya begini Bahwa kalau misalnya pemilu itu ditunda Atau jabatan diperpanjang Itu kan amat konstitusi Selama konstitusi menggariskan peraturan dibatasi Ya harus dibatasi Tapi ketika konstitusinya berubah Maka semuanya boleh saja tuturnya Namun secara persepsi Pernyataan Jokowi berhentangan Dengan aturan Pembatasan masa jabatan presiden Dalam pasal 7 undang-undang dasar 1945 Bahwa presiden hanya menjabat maksimal 2 periode Pasal 7 undang-undang dasar 1945 Berbunyi presiden dan wakil presiden Memegang jabatan selama masa 5 tahun Dan sesudahnya dapat dipilih kembali Dalam jabatan yang sama Hanya untuk 1 kali masa jabatan Statement presiden juga menjadi semacam Sambutan terhadap statement beberapa partai politik Akhir-akhir ini Yang menyatakan ingin adanya perpanjangan masa jabatan Kata Riko Marbun Riko mengurai pertimbangan undang-undang dasar Membatasi jabatan presiden adalah Memastikan adanya regenerasi kepemimpinan Sebab tidak adanya regenerasi kepemimpinan Membuat penguasa bersifat otoriter Waktu zaman orde baru Selalu ada pemilu Namun tidak ada regenerasi kepemimpinan tuturnya Ada ketua partai yang ditanya terkait Atau mungkin sudah sadar diri Kalau nanti mau nyalonin 2024 sudah pasti kalah Ini untuk rakyat Indonesia ya Orang itu bangga menunjukkan Menunjukkan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat selama menjabat Ini kok mempertontonkan sifat kerakusan kok begitu bangga sih heran Itu teman-teman terkait Partai politik kita yang membuat wacana Sementara kalau saya melihat Tidak adanya konsistensi terkait Wacana dengan realita yang ada di lapangan Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut beberapa teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses seradu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh